Intro Kadin Sulawesi Tenggara dorong hilirisasi sektor pertambangan nikel Kadin berharap pemerintah pusat terus mendorong pembuatan pabrik nikel di daerah dan tidak lagi mengekspor bahan mentah atau ore nikel ke luar negeri Kadin Sulawesi Tenggara dukung kebijakan pemerintah pusat untuk tidak mengekspor bahan mentah or nikel ke luar negeri serta mendorong pembangunan pabrik nikel di daerah penghasil Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang saat ditemui di kantornya Rabu Siang Menurut Anton Timbang dengan dibangunnya pabrik di daerah penghasil akan menampak pendapatan daerah, perekrutan tenaga kerja lokal secara besar-besaran dan memajukan ekonomi bagi pelaku MKM di sekitar pabrik Sektor smelter nikel dalam 5 tahun terakhir telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi serta kontribusi pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat Tambang ini bukan industri yang terbarukan, ini bakal habis Nah untuk itu kami berharap, khususnya kami berharap pemerintah tidak mengeluarkan lagi izin untuk pabrik setengah jadih, tapi pabrik yang jadi pabrik jadi sehingga akhirnya berdampak kepada pendapatan negara yang lebih besar karena kerja juga akan lebih besar terus kemudian masyarakat sekitar, khususnya UMKM juga akhirnya menjadi menggeliat dan akhirnya menjadi senjata Ketum Kadin Sultra mengharapkan pemerintah tidak memberikan izin untuk pabrik setengah jadih, demi meningkatkan pendapatan negara tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di mana nikel adalah produk unggulan Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara keseluruhan Dari Kendari, Febrono Taming, AI News memberitakan